Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 55. Di sini ada tugas. Yang bagian B, pilihlah jawaban yang paling benar, paling terbaik ya, untuk pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pada teks. Tentu teks yang di atas ini ya, ya ini dia. Kemudian, untuk yang nomor pertama, nomor satu, sudah dijawab ya, nomor satu ini. Tentang apa cerita tersebut? Yang pertama, yang A, perayaan hari kemerdekaan di Indonesia. Tidak ya, jawabannya. Yang B, perayaan hari kemerdekaan di sekolah Simonita. Ini benar nih. Yang C, perayaan hari kemerdekaan di kampung halaman Simonita. Juga tidak. Maka jawabannya adalah A, eh B ya. Nah, berikut. Nomor dua. Siapa yang bisa ikut peserta dalam permainan bergembira, permainan kegembira, apa namanya? Ya, permainan, permainan ya. Yang A, seluruh siswa. Yang B, guru-guru. C, kelas tujuh saja. Nah, jawabannya adalah seluruh siswa. Berdasarkan teks. Kemudian nomor tiga. Berapa banyak permainan hiburan ya, yang diselombakan pada acara tersebut? Nah, jawabannya ada lima. Apa-apa saja. Yang pertama adalah Marble and Spoon Race. Ya, itu di awal. Yang kedua, ada Tuk of War, Second Race, dan Tandem Race. Itu di acaranya diadakan serentak. Dan yang terakhir adalah Kerupuk Race. Nah, itu diadakan terakhir. Jadi ada lima ya. Nah, kemudian siapa pemenang dalam lomba kelereng di atas sendok ya? Itu si Galang ya. Sudah jelas di sana disampaikan. Siapa pemenang dalam permainan terakhir? Nah, pemainan terakhir. Nah, apa permainan terakhir? Kerupuk Race. Nah, dia ketemu Galang lagi. Dan yang menang adalah si Monita. Ya, Monita menang. Kemudian nomor enam. Bagaimana perasaan Monita tentang acara tersebut? Nah, dia sangat senang. Bersemangat, except tight ini ya. Bersemangat. Kalau delighted. Nah, coba lihat kita. Delighted senang sekali. Jadi, dia bukan bersemangat ya. Tetapi delighted ya. Kalau embarrassed ini, malu atau gugup. Sementara dia tidak gugup ya. Jadi, dia senang. Ini dia. Mana dia? Nah, ini dia. I was. Tunggu. I was delighted. Nah, itu dia jawabannya ya. Kita lanjut pada sesi ketiga. Ya, fokus ke bahasa. Nah, setelah seperti yang telah kita pelajari. Recon Text, Text Recounts menyampaikan tentang sebuah seri dari kejadian-kejadian di masa lalu. Struktur dari Text Recount ini tersedia di tabel 1.3. Ini 1.3 ini ya. Struktur dari Text Recount. Nah, ini strukturnya. Ada orientasi, ada catatan peristiwa-peristiwa, dan bagaimana komentarnya. Nah, apa itu orientasi? Orientasi adalah satu set ya, seperangkatnya, susunan beberapa, seperangkat konteks dari pemahaman peristiwa-peristiwa yang berikut. Nah, yaitu menyediakan informasi latar belakang tentang siapa saja yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada record of events, menyampaikan peristiwa-peristiwa yang disampaikan dalam urutan yang runut. Nah, jadi ada peristiwa satu, kedua, ketiga, keempat, yaitu runut dan logis. Kemudian ada komen. Nah, ini fungsinya mengevaluasi apa-apa saja yang signifikan. Yang penting, ya, di peristiwa tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menemukan struktur dari teks pada unit 2, sesi 4, sebagai contoh. Seperti contoh, ya. Nah, ini orientasinya. Kita lihat, nah, orientasinya. Nah, yang pertama, di orientasi, ini sudah dijelaskan orientasi, disebutkan menyediakan informasi latar belakangnya, ya, tentang siapa, di mana, dan kapan. Nah, ini dia, petunjuk kapannya ini, 17 Agus. Kemudian, di mana, di SMP Merdeka, ya, apa kegiatannya? Parade, ya, school parade. Apa fungsi school parade itu? Untuk merayakan hari kemerdekaan. Siapa yang ikut, siapa-siapa saja yang ikut parade itu? All student, ya. All student mengikuti acara itu, dan juga galang dan teman-temannya. Nah, bagaimana pakaian mereka? Nah, mereka berpakaian seperti pejuang kemerdekaan Indonesia selama berang kemerdekaan. Nah, ada sebagian membawa senapan, ada bambu runcing, pedang, dan banyak lagi. Bagaimana atribut tambahan? Nah, mereka juga menggunakan atribut berwarna merah dan putih, membuat acaranya menjadi selebih patriotic. Nah, itu dia, latar belakangnya, background, background, information-nya. Jadi, jelas, nampak, who, siapa, where, dan when-nya. Kemudian, record event, catatan peristiwa-peristiwanya. Nah, di sini ada, in the beginning, ya. Nah, ini jelas, sebagai diperintahkan, seluruh peserta berbaris dan mulai berjalan. Kemudian, mereka berjalan, melewati rute yang telah ditentukan, ya. Nah, melewati beberapa desa dekat SMP Merdeka. Nah, para penduduk desa sangat tertarik untuk nonton parade yang lewat di depan rumah mereka. Banyak dari mereka berdiri, ya, di sepanjang jalan menyambut dan menyemangati parade tersebut. Nah, kemudian, record lagi. Tidak lama setelah itu, parade sampai pada pos istirahat. Nah, di sana, tempat untuk peserta, untuk mengundi doorpress, kupon doorpress, dan minum, ya, mendapatkan minum. Setelah mengundi kupon, mereka lanjut ke, melanjutkan parade ke sekolah mereka, sebagai tujuan akhir, final destination itu tujuan akhir. Setelah sampai di sekolah, nah, ini dia masih event juga, ya, peristiwa juga. Seluruh peserta beristirahat sementara menunggu untuk pengumuman hadiah doorpress-nya. Nah, akhirnya, kepala sekolah mengumumkan siapa pemenangnya. Ada 10 siswa yang dapat hadiah dan galang satu-satu dari yang 10 itu. Nah, setiap orang bahagia dengan acara tersebut. Nah, barangkali sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.